Top up Genshin Impact, ya di VEI Game Store, legal dan aman, dengan invoice resmi Google. Nggak usah takut minus, karena di sini real no fact. Langsung di order dengan nomor yang ada di layar atau cek link di deskripsi. Halo para petarung, sebaik lagi sama aku Sinmay, dan kali ini kita masuk ke episode 23, teman-teman semuanya. Pertama-tama aku minta maaf karena jarak dari episode 22 sampai 23 mengalami kendala karena saya sakit, teman-teman. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah bisa record, oke? Dan langsung aja teman-teman kita kedatangan akunnya Somai. Ya, thank you Somai sudah meminjamkan akunnya untuk di-review dan UID-nya 80. Sepuh, sepuh banget, 80 itu sepuh banget, teman-teman. Dan oke, nggak usah basa-basi lagi, mari kita langsung cek bagnya, teman-teman. Oke, weapon rate up-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 weapon banner rate up, dan semuanya kepake, teman-teman. Oke, untuk weapon bintang 4-nya, ini bagus banget. Rata-rata sudah 90-an, dan yang 70 kebawah levelnya. Mungkin char-nya nggak kepake sih, ini juga nggak masuk akal. Mingguangnya pake sakri ya. Batunya udah cukup banyak untuk naikin weapon bintang 4 maupun bintang 5, tapi ini simpen aja untuk masa depannya. Dan mari kita masuk ke bagian artefak. Artefak-nya, oke artefak-nya. Ini kenapa? Bojoku dua-duanya, kenapa plus 4 semua ini? Oke, terakhir kali farming, dia ada di domain, di boot, teman-teman. Artefak sisanya ini pasti sekembok sih. Dan di sini ada bulu, bulunya nggak di-refine di weapon pole arm itu. Dan di sini hero speed-nya 58. Oke, bagian material sepertinya bisa dikatakan aman, teman-teman. Dan ya, untuk persiapan next character atau next senjata, sepertinya nggak ada masalah sih. Kalau misalkan butuh atau kurang pun bisa di farming, yosomai. Weekly boss-nya banyak banget, ini banyak banget sampai 40-an, teman-teman. Tapi di sini aku tidak melihat drop-nya sekarang most, teman-teman. Untuk talent-nya oke, talent-nya nggak terlalu banyak-banyak amat. Cuman ada beberapa talent yang lumayan di sini. Satu, freedom. Ini pasti nggak ada yang naikin pake freedom. Dua, admonition. Admonition ini kaya banget cuy. Dan inguetti. Inguetti-nya 68. Gila, ini berapa minggu kamu farming inguetti sampai 68. Crown-nya sepi banget. Astagfirullahalazim tujuh dong. Tasan senjata ini biasa sih. Aku yakin ini pasti dapetnya dari event. Dan kita masuk ke bagian makanan ya, teman-teman. Makanan cuma buat kebutuhan BP, teman-teman. Sepertinya begitu. Terus untuk bagian risos. Oh. Oh. Masnya ini kurang banyak ini. Lokal spesialtis nggak ada masalah sih ya, teman-teman. Tapi kalau kamu ketemu, ambil aja nggak apa-apa. Ah, dagingnya. Ah, cuma 40. Ini akun macam apa? Makanan nggak ada ini. Oke, kita move on ke tempatnya peralatan. Di sini lumayan banyak pet-nya, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam ya. Oke, untuk bagian ini lumayan rame. Lumayan enak dipandang sih. Ini ada banyak. Ini juga belum dibuka. Masih ditimbun. Terus ini juga ada. Tinggal ngajahin. Enkanomia-nya cuma belum 100% ya. Oke, mari kita masuk ke bagian karakter. Ini adalah bagian yang paling aku suka, teman-teman. MC, MC udah lumayan. Maksudnya IR-nya seret sih. Oh, belum di 90-in. Ini jangan lupa di 90-in ya. IR. IR aja. Kalau attack sih oke. Tapi kalau seret kayak gitu, ya... IR lah gitu kalau bisa ya. Ya, oke lah. Aman si MC. Oh, masih C5, teman-teman. Talent-nya... Oke, talent-nya nggak dinaikin. Nggak kepake, aku nggak tau. Tapi ini MC-nya... Start-nya udah oke, teman-teman. Yulanya bagus. Yulanya attack-nya 2400. Bagus. Ini Yulanya cantik, teman-teman. Senjatanya Song of Broken Wallet. Oh, gelah di Bloodstain. Kupikir pale, teman-teman. Ini kalau pale sih, GG sih. Soalnya yang diambil tuh buff-nya sih. Oh my God, 30%. Oke, energi di charge-nya yang gede ya. Oke, ya nggak apa-apa yang penting. Attack, bisikal. Create Red. Wow, Vermillion. Ini... Ini artefak bagus ini. Serius. Ini Create Damage 26. Di bagian Vermillion yang punya Siaw ini ketar-ketir. Aduh, aku pengen nih yang kayak gini nih. Gimana cara... Oh, iya. Ini Triple Crown. Oke, kalau kayak gitu ya. Yulanya Triple Crown, teman-teman. Aduh, Ganyu. Halo, Ganyu. Aku punya perasaan yang tidak enak sih. Ganyu. Ya, aku agak sedikit tahu tentang Ganyu Nesomai. Tapi kalian juga harus tahu sih, harusnya. Attack-nya GG 2800. 2800 loh, coy. Asli. Create Red-nya 40. Create Damage-nya 211, teman-teman. Di sini IR-nya dia nggak ada. Cuman 100%. Dan ini memang bener-bener setelan pabrik banget. Dan Cryo Damage Bonus-nya 40%. Dan di mana, kalau 40% gobletnya Cryo. Gimana caranya dia dapat attack 2800 kalau gobletnya Cryo? Oke, mari kita lihat. Ini Amos Bow, teman-teman. R2. Artifahnya Wonderer, teman-teman. Aduh. Ayo, siapa yang kepo? Gimana caranya Ganyu bisa dapat 2800 attack? Oke, ada attack di sini. Di sini ada attack juga. Di sini attack. Pasti di sini Cryo. Mungkin di sini attack sih. Kalau menurut perasaanku di sini attack. Karena attack-nya 2800. Nggak mungkin Create Damage. Betul di sini attack. Dia hoki. Create Damage, Create Red di substat. Jadi dia pakai kepala attack. Tapi ini Ganyunya bagus. Aku agak shock sih. Pertama kali lihat attack Ganyu. Kok 2800? Kupikir gobletnya attack. Ternyata sirkletnya yang attack. Itulah alasan kenapa Ganyu nih. Create Damage-nya 211. Tapi itu setara sih, teman-teman. Ganyu attack 2800. Itu setara dengan Ganyu yang... Posisi Create Damage-nya 250. Tapi attack-nya 2200. Gitu sih, teman-teman. Itu setara sih. Dan untuk konstelasinya... Jeng-jeng. Jeng-jeng. C-3. Teman-teman. Ini mungkin ada. Mas Somai juga ada rencana. Mau C6-in Ganyu. Nanti kalau Riran lagi. Semangat ya, Mas Somai. Semoga nanti Ganyu-nya bisa C6. Talent-nya di triple crown. Yaelah, Mas Aganyu bagus-bagus gini. Gak di triple, kan? Alah, Cici. Cici. Mana Cicinya anak emas lagi di sini? Oh, oke. Artifanya Ocean. Di sini attack biasa. Elite banget kamu, Cici. Ngedamag aja. Nggak. Attack T-Crit Damage-nya 30. Astaghfirullahaladzim. Ya, Yoh Allah. Eh, apa ini? Bocel kematian. Astaghfirullahaladzim. Ayaka, ayakanya attack-nya diambang pinggir jurang ya. Aduh, ini kalau ganti artefak udah nggak tahu lagi. Attack-nya itu udah bisa 2000 lebih atau di bawahnya sih. Artefak-nya mau tak tengok dulu. Kayaknya dia miskin attack sih, kayaknya. Iya. Nggak juga sih. Nggak juga sih. Nggak juga sih. Aku nggak ngerti ya. Kenapa kok Ayaka itu, meskipun dia pake Miss Glitter tuh yang dimana base attack-nya tinggi. Attack-nya tuh tetap 2000 gitu loh. Kayak nanggung banget nggak sih? Oke. Oke, ya triple crown juga. Aku nggak kaget sih. Hah, caking-nya bagus. Lion Surer gila. Artefak-nya apa ini? Coba cek. Oke. Oke, bagus. Ya, ya. Aethlis Electro lah. Ini kalau misal ada artefak yang lebih oke lagi, ganti ya. Soalnya dia kan maiden tuh. Nah, ini oke nih. Aku cari yang kayak gini nggak dapet, anjir. Nah, ini cuma sekali lagi, 14%. Oke, sudah cempat ya. Ini sering kalah rate of the catching kayaknya. Oke, udah 999 ya teman-teman. Oke, ini Ayato. Ayato bagus, tapi nggak sedewa adeknya ya. Oh, senjatanya Amenoma. Kalau Amenoma kayaknya normal lah. Segitu normal sih. Dan juga crit damage-nya 170 sih. Kalau artefaknya nggak GG kayaknya itu 170 nggak nyampe sih teman-teman. 150 lah. Oh ya, dia banyak di crit. Crit damage-nya banyak di substat ya teman-teman. Masih lah si 0. Di crown-nya 1 to. Nah, kokomi ini. Kokominya full HP ini. Ini kokominya full HP. Dan energi di casu lumayan. Oke, ini lumayan. Artefaknya 4 tenacity. Oke. 4 tenacity ini bukan Hydro ini HP ya. Healing bonus. Oke, oke. Iya, 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 iya. Apakah setiap karakter yang dia signature-in apakah akan di triple crown? Mungkin sih. Tapi soalnya rata-rata triple crown sih yang punya senjata signature kayak gini. Kecuali dia sih. Ngapain kamu. Di triple crown-in juga. Yoimi as... Opo ini. Yoimi ini macam apa ini? Bisa 3 ribu. What? Ini Yoimi ini roto-roto ini guys. Patsimen apa ya tapi? Kok Yoimi ini nggak niat dibuil sih? Yoimi ini nggak niat dibuil. Serius. Ya Allah. Yang penting ada artefaknya lah gitu. Oh, ya Allah. Malu. Maksudnya malu. Malu sama talent 99. Gimana sih? Malu dong. Huta. Huta harusnya api dong. Eh, wait. HP ini? Oh, bener. HP ini 28. Aku tadi salah liat. Kupikir 21 ini. 28. 28. Sorry. 28. Dia IM-nya 300. Karena dia DB. Berarti artefaknya wangi guys. Soalnya kalau DB itu jarang yang crit damage-nya 200. Crit rate-nya 59. Berarti disini oke artefaknya wangi loh. Ini hard. Ini apa namanya? God roll ini coy. Crit rate-crit damage bisa 1 banding 2. Asli. Ya oke. Wah, ya Allah. Crit rate loh coy. Oh my God. Crit rate. Kupikir ini tadi di crit rate. Ini crit damage. Asli. Tapi crit damage-nya naik sekali nih lah. Kok crit rate? Kayaknya mataku rada rusak gitu kan. Salah liat ternyata saya. Oh, dia nggak triple guys. Apa karena dia belum signature? Apakah nanti kalau signature dia bakal triple crown-in? Who tau ya? Maybe ya. Kli-kli ya. Kli biasa aja. Dia nggak terlalu fokus. Kli yang penting ada artefaknya. Ya oke. Dia kok ok. Crimson ya. Crimson rata-rata OP-OP loh artefak dia. Ini crit rate. Tapi oke lah. Oke. Kli-nya juga biasa ya teman-teman. Oke. Kalau bagian cowok aja. Kamu nggak niat 90. Coba cewek ini 90-90. Kecuali Ayatu sih. Ayatu 90 anjir. Oke. Jongli ini hybrid tapi. Oh. Hybrid tapi nggak terlalu niat-niat amat gitu statnya ya. Soalnya dia vortex teman-teman. Ya oke. Tenasi T. Oke. Ya oke lah artefaknya. Ya. 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 Ya dibilang bagus-bagus. Karena dia jongli. Tapi. Gimana caranya kamu dapet HP seribu. Tapi crit damage-nya hampir 20k. Eh 20k. 20%. Itu. Ini dibilang bagus-bagus. Cuman yuk. Kaget aja sih ya. Kok gimana caranya kayak gitu tuh. Ya oke. Gobletnya jelek. Ya. Ya. Yang penting dia tenacity lah. Ya. Mungkin ini toy waste yang di fix ini sama ini aja ya. Cari yang bagusnya dikit kayak gitu. Tapi karena kamu udah punya artefaknya udah kayak gini. Gak usah dicari lagi lah. Capek cuy cari artefak. Hah. Itu. Kalian lihat tadi. Kalian lihat ini senjata apa. Ini senjata paling langka sejak kateifat teman-teman. Ini cuman ada satu. Cuman ada satu. Dan gak ada lagi yang punya ini teman-teman. Jadi kalau kalian sudah punya ini dan ketumbal kayak saya. Alamat Android manai. Serius. Oh. Belum bintang 5. Ini semoga aja bisa bintang 5 ya. Mas oma ya. Sih bentar aku mau cek. Oh iya. Oke. Consnya 0. Talentnya dia naikin. Oh dia naikin juga. Fenty. 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 Ada damagenya dikit sih. Fenty ada damagenya dikit sih. Nah bener. Fenty ada damagenya dikit. Oke lah. Ini udah aman sih teman-teman. Talentnya. Oke. Talentnya dinaikin semuanya. 99. Yaemiko. Yaemiko. Apakah Yaemiko dikron juga? Mari kita lihat Atlas R2. R2 loh ya. R2. Gladiator. Wanderer. Oke oke. Standar nasional lah ya. Oh. Good. Kan. Kalau mataku gak jeli. Ini aku pikir crit damage. Serius. Makanya aku tadi. Apa. Tadi lihat lagi lah. La 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 la. Creep rat. Oh enggak teman-teman. Yaemiko. Bukan anak emas sih. Ini Raiden Shogun. Raiden Shogun adalah. Car. Favorit sejuta umat. Apakah buildnya. Mas Omai. Memuaskan. Orang-orang. Oh. Gila. The Cats. Apakah buildnya. Mas Omai. Memuaskan. Sim Raiden. Maksudnya kayak. Oke lah. Gitu. Ya udah lah ya. Standar lah ya. Kayak sih ya. Oh ini. Makanya kok. Makanya kok. Energy Recharge 230. Tapi 230 itu sebenarnya udah cukup sih teman-teman. Asalkan Raidennya itu uptime gitu. Sebenarnya 230 cukup sih. Uptime juga. Tapi kayak. Ya. Karena Raiden itu. Elektro. Apa. Energy Recharge nya. Dijadikan elektronik bonus. Jadi kupikir. Mungkin suatu saat nanti kamu bisa pakai ER aja ya. Gitu. Kayak gitu sih. Ini baru attack. Ya. Ini baru attack. Ya. Jawabannya kalian tahu ya. Karena tidak ada lagi artefanya. Artefanya tidak ada lagi. Mbak Sin adanya ini. Yowis. Tidak apa-apa. Emang susah banget cari artefanya. Apalagi emblem. Aku emblem itu udah lama banget nyari. Tidak pernah ada yang oke gitu. Ya ada sih. Tapi cuma beberapa aja. Sedangkan karakter-karakterku yang pakai emblem itu banyak gitu. Kebutuhannya itu tidak mencukupi. Jadi ya bingung juga gitu. Gimana caranya orang-orang dapet emblem bagus-bagus. Apakah sesuai sama libadah gitu. Aya. Lah kamu TTO desh tapi artefanya 4 nobles. Oh. Anu. Apa namanya. Mona showcase kayaknya ini. Yang penting ada artefanya lah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Boleh. Ini mau nanya juga gak apa. Yunjin. Yunjinnya bagus. Yunjinnya bagus. Yunjinnya bagus banget. Oh. Oh. Oke. IR. Defend. Tak pikir IR. IRnya gede banget. Gila. IRnya ada dari mana itu. Substantan ya. Ya oke lah. Oh. Yunjin akhirnya IR sih. Aku lupa. Ayo semangat ya nam. Wih. Di crown juga. Nice. 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 Dia berani nge crown support ya. Karena mungkin dia sadar juga. Kalau support yang semakin GG. DPS mu juga semakin GG ya. Jadi seperti itu. Itu teori ya. Itu teorinya. Noelnya bukan anak emas. Karena crit rate nya 20%. Attack. Ya udahlah ya. Noelnya juga pasti gak kepake itu. Jadi gak apa-apa. Rosaria. Rosaria nya crit sharing. Tapi pake ini. Wavebreaker. Sebenernya. Oke lah. Ini ngedamag sih. Rosaria 97%. Crit damage itu ngedamag. Apalagi attack nya 2000. Cuman saya agak kaget aja. Biasanya kalau si Rosaria nya itu crit rate sharing. Dia itu entah senjatanya crit rate juga. Gitu teman-teman. Artefanya 4 blizzard. Kalau 4 blizzard crit rate nya gak usah 70 coy. Eh aku agak sedikit kepo ya. Misalkan nih. Rosaria kita pake blizzard stare. Dimana kalau misalkan dia itu kena cryo. Dia bakal nambah crit rate. Tapi dia itu hidden gitu loh teman-teman. Nah apakah. Di saat hidden itu tadi. Crit rate Rosaria itu. Buff nya akan meningkat juga. Padahal disini. Gak dicatat sama artefak tersebut. Kalau nambah 15%. You know lah maksudku ya teman-teman. Jadi. Mungkin kalau kalian paham. Bisa di komen aja di kolom komentar. Karena aku kurang. Eksperimen. Jadi aku gak tau. Tapi kapan-kapan aku akan coba teman-teman. Apakah nanti bakalan nambah 15%. Full buff nya si Rosaria. Soalnya ini nih. Nah nih. Apakah full 15% nanti. Juga aku mau eksperimen teman-teman. Tapi nanti kalau kalian tau. Kalian komen aja di bawah. Razor nya tidak dibuel. Tapi bagus banget. Stat nya. Stat nya 100% itu udah. Oke teman-teman. Shinco. Shinco nya api. Shinco nya ganteng. C6. Oke nice. Shinco nya ganteng banget. Gak udah gladiator. Definisi. doang. Tapi disini apakah Pak Hero. Oh Pak Hero. Berarti masih ngedamack dikit. Healing bonus. Oke. Tidak apa-apa. Masih boleh. Masih boleh. Oh. C6. Guys. Nice. Di crown juga. Shinco nya. Shinco nya. Shinco nya attack nya 1700. Wow. Ini kalau misalkan emblem. Attack nya 1700. Posisi IR nya 200. Ini horror si artefanya. Oh Skybird. Makanya gede banget. Base attack nya 674. Oh Crimson teman-teman. Crimson simen awa. Aku pikir emblem. Ini. Shinco nya apa ini. Shinco nya bagus. Ini masanya serius. Aku akan claim. Shinco nya bagus. Shinco nya bagus. Asli. Ini. Ini kayaknya sih. Yoimiya gitu. Tapi ya mungkin. Yoimiya nya juga rental sih. Ya. Xiangling aja lah. Yoimiya gampang lah. Aku yakin kamu gak akan. Pake Yoimiya sih. Ujung-ujungnya. Jadi ya sudah lah. Pake Xiangling aja lah. Ini kayaknya. Ini kayaknya akunnya. Punya nasib yang sama-sama akunku. Soalnya emblemnya elek teman-teman. Jin cuma healer ya. Jin cuma healer. Tapi apakah dia ngedamag. Oh. Tidak dia healer doang teman-teman. Oke. Aloy. Uwis. Gilo. Aloy nya 80-80. Hayo ngaku kalian yang punya aloy. Apakah aloy kalian sudah seperti ini. Maksudnya naik level lah. Minimal gitu. Tidak kan. Aku juga. Aduh. Bojoku miskin banget. Masya Allah. Layla ilham lo. Popoan. Ini kira-kira. Cilden. Cildennya pengirim pesan. Ini attack ya Allah. Attack ya. Attack plus 4. Anjir. Anjir. Yes. Cildenya emak ya. 16% ya. Kalau create rate 16% tak pukul kamu. Oh ini create rate lagi. Kenapa sih ini orang. Create rate mulu. Dari kasihnya. Wewe. Oh my god. Dilo juga gak di ini sih. Kalau Dilo yaudahlah ya. Soalnya Dilo kan. Apa ya. Kayak males aja sih. Kalau kamu punya DPS Spyro lain. Tapi dapet Dilo itu kayak males ngebuildnya aja. Mending build yang lain gitu. Kayak build. Aku tau gitu. Apalagi ini aku nya cowok cuy. Aku nya cowok itu. Pasti niatnya. Ya ngebuild cewek gitu. Ya gak semua sih. Tapi rata-rata gitu. Ya kan. Ya kan. Kok bisa ya. Orang kayak gitu. Mainnya asli. Oh ini juga belum bintang. Bintang ini ya. Bintang. Apa namanya. Bintang 5. Kok IM ya. Aku rata-rata sering banget liat Sayu itu IM. Padahal dia belum C6. Mending attack aja deh. Soalnya IM nya tuh gak bakal berefek banyak gitu loh. Daripada attack. Jadi. Ya. Atau karena ngejar Viridescent. Kalau ngejar Viridescent. Ya gak apa-apa. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada attack. Pake attack. Oke. Sukrus juga cuman. Sukrus cuman. Diambil IM. Tapi kenapa dia crit-critan. Mari kita lihat. Oh belum dinaikin. Oh ada crit-damagenya. IM lah. Ini kan anemo. Kamu kasih IM dong. Untungnya dia bukan Viridescent. Ikilah. Astaga. Wai gitu. Harus anemo gitu. Sukrus juga gak ngedem. Astagfirman. Aku mau bilang Sukrus gak ngedem. Tapi dia dinaikin levelnya. Sampai level 8. Isi Q nya. Anjir. Yaudah lah ya. Senjata Sakri. Artefanya Tenacity Maiden. Gak ada IR nya. IR nya miskin banget. Anjir. Eh IR nya miskin banget coy. Tapi gak apa-apa. Ya Diona kan mainnya bareng cryo lain ya. Nanti kalau bareng cryo lain. Pasti nanti dia juga bakalan. Kayak bisa ngisi baterainya sih. Apa bisa ngisi. Bisa ngisi Diona lah. Kayak baterainya Diona gitu loh. Jadi jangan khawatir lah. Si Chongyun juga. Chongyun juga gak. Ini kan gak fokus kan. Untuk ini. Untuk apa namanya. Untuk car-car yang gak fokus. Menurutku gak perlu di review lagi ya teman-teman. Soalnya ya pasti ya gitu-gitu aja sih. Yang penting-penting ya. Car-car yang di depan itu. Nah ini oke nih. Energi di charge nya gede. Energi di charge nya banyak. Jadi gak gila sih. Artefanya Maiden Tenacity. Oh ya bener. Dori ini dipuil anjir. Fisselnya kenapa? Kenapa Dori menang dari Fissel. Padahal Fissel kan lebih diperlukan gitu. Iron Sting Artefanya. Adih bud. Wait. Ini si Shinobu main apa ini? Jangan-jangan main Hyper Bloom ini. Yes. Ini main Hyper Bloom ini fix. Ini Kok Kishinobu nya main Hyper Bloom. Wait. Kenapa? Kenapa Fissel lebih bagus daripada Dori? Kenapa Fisselnya di belakangnya Dori? Padahal Fisselnya api banget. Why? Ini Kangkat Weapon sih ini. Iya ini Kangkat Weapon. Ini kalau misalkan Artefanya bagus sedikit. Kayaknya si Fissel bisa 200% itu. Ya Allah Mas. C3? Berapa tahun kamu main C3? Fissel memuasnya. Gilo. Tapi Fissel emang belum up lagi sih teman-teman. Belum rate up lagi sih. Udah lama banget. Bedo juga gak pake. Arcaic Petra ya? Eh Arcaic Petra. Apa sih Arcaic itu? Arcaic yang Weapon. Ya oke lah. C6. Gak tau ini kepake apa gak bedone. Tapi ya sudahlah ya. Si Lisa juga gak ke ini. Tapi aku mau liat. Yang penting 4 Gilded. Oh main ini. Main Hyper Bloom juga ya. Hyper Bloom ya. Main Hyper Bloom juga. C3. Oke. Kolei. Kolei nya. Kolei nya main. Main ini. Uhum. IM juga. Oh ini Dendro sih tapi. Ya oke lah. Oke lah gak apa-apa. Ya oke lah gak apa-apa. Satu talentnya. Oke talentnya 8. Barbara di Buil. Barbara HPnya 28 ribu. Artifanya naik semua ini. Oh nice. Ya oke. Konstellasi 6. Talentnya juga udah lumayan. Tomanya main. Oh enggak. Tomanya Silder. Tomanya Silder. Kupikin dia main IM juga. Hah. Oh poikih. Hah. Gak salah itu aku liatnya. What. Nobles. Nobles tapi. Sepirnya apa kayak itu lagi. Nani. Ini Toma. Ini Toma macam apa ini. Baru tahu aku. Toma kayak gitu. Yanvennya lumayan. Yanvennya lumayan. Bagus Yanvennya. Oke. Yanvennya oke. Konstellasi 6 juga. Talentnya 877 ya. Pertanyaannya adalah kamu pake Yanven gak? Kalau kamu pake Yanven oke sih. Gak apa-apa. Embernya gak di ini. Gak diurus teman-teman. Cuman dikasih artefak aja. Oke. Si Sarah. Si Sarahnya bagus. Blackleaf artefak aja ini attack ke elektro ini. Kok attacknya gede banget ya. Sarahnya attack sih. Tapi gak sampe segede ini sih. Attacknya 1600 anjir. 1600 lumayan sih tapi. J2. Oke. Gak dinaikin title-nya ya. Ningguang juga gak. Gak di duel. Karena dia gak ada artefaknya. Konstellasinya cuman 3. Kayak 621. Oh. Astagfirullahaladzim. Apa ini Nahida? Nahida. No. Aduh. Kena spoiler lah aku. Kayak oke. Kayak. Kayak kurang. Kurang weapon. Weaponnya 70 per 70 ya. Ini juga belum dinaikin. Tapi stat kayak bagus. By the way. Ya stat kayak bagus. Kok kamu sering dikasih crit rate ya masih. Aku agak iri sih. Soalnya crit rate itu. Penting gitu. Kalau misalkan kamu mau pake sirklet crit damage. Kalau crit rate-nya di substat yang lain. Kan enak gitu. Gatrol cuy. Ya gak apa-apa ini oke. Wai nahida wai. Kenapa? Itulah kenapa alasan ingu eti. Banyak banget. Gak kepake pula. Ya Allah. Ya si nyan gak kepake tapi udah c6. Hah? Aku di prank anjir. Aku di prank samai. Kurang ajar kau samai. Tak pikir nahida kok gak dinaikin ini. Astagfirullahaladzim gitu kan. Lah geletek. Dibintangin semua. Nahida ini enggak. Mes. Bersukupupupuan ini. Astagfirullahaladzim. Bagus banget nahida. Nahida ini bagus banget ya Allah. Witsit. Witsit. Tapi kok api yuk. Gila api banget nahida ya anjir. Artefanya. Artefanya. Artefanya diput Wanderer sih. Kenapa gak 4 diput A yuk? Kan lumayan kan. Lumayan kan. Tukahan crit rate lagi. Ini akun horror sih. Ini akun anomali sih. Ini akun anomali ya. Gak mungkin sesering itu dikasih crit rate 14%. Masalahnya dia tuh dikasihnya 14%. Kenapa? Kenapa harus 14? Why? IM crit rate 12. Crit rate lagi. Crit damage tuh kan. Aku bilang apa tadi. Coba enak banget. Kalau misalkan di substat. Di substat artefanya itu. Dikasih crit rate. Karena kita bisa pake crit damage di kepalanya. Enak banget tuh. Jadi nanti statmu kayak gini. Ini dewa banget. God roll. Dan wow. Tidak bisa berkata-kata sih aku masnya. Tapi kamu terlalu. Terlalu keterlaluan ya. Aku gak tau dia sengaja atau lupa sih. Tapi ini plot twist banget. Ini plot twist. Oke guys. Cukup segitu dulu video kali ini. Aku pikir video kali ini bakalan biasa aja. Tapi ternyata video kali ini lumayan menghibur temen-temen. Berapa karakter artefanya memang ada yang gak bener sih. Tapi mengingat bahwa car itu gak dipake. Jadi ya sudah lah ya. Dan untuk resinnya. Anti banget gila. Aku 160 per 160. Kamu gabut banget kah? Sampai gak tau dikasih. Sampai mau dikasih kemana gitu. Kalau kamu gabut ini nih mau dikasih kemana. Mending kamu farming ini deh. Kamu farming ini aja masnya. Sampai ya minimal 200 lah. 200 itu udah aman banget ya. Masalah kamu pake atau enggak. Nanti ya urusan buri lah. Yang penting kamu ada lah. Itu resinnya buat apa kek gitu. Rata-rata udah car-carmu itu udah memumpuni untuk kamu naik. Apa? Bukan naik sih. Apa namanya? Untuk spiral lah gitu. Mengingat spiralmu kan udah 36 star kan? Yoyolah masa enggak sih? Dan udah gitu aja. Udah resinnya gak ikutok. Terus untuk yang lain gak ada sih. Cuman ya splotusnya itu aja. Dan udah temen-temen. Oke. Thank you so much yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka sama konten-kontenku. Dan kita ketemu lagi di next video. Bye-bye. Jika ada salah kata perbuatan. Sin memang minta maaf. Karena di video kali ini hanya hiburan semata. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Bye-bye.